iseng-iseng nanam cabai untuk melembabkan lahan ya karena ini kering banget dan disini ada jambu kristal jadi untuk pengendalian hamba saya hanya menggunakan lekani karena jambu kristalnya diserang kutu kebul dan cabainya juga diserang kutu ya yang membuat daun itu keriting dan Alhamdulillah ini pada selamat ya cukup menggunakan lekani dan untuk di jambunya juga begitu ini ada telur-telur kutu dan dimana yang sudah netas itu sudah hilang ya ini tinggal telurnya semua pengendaliannya hanya memakai lekani dan buberia ini ada ada hama untuk daun jadi saya semprot buberia juga dan jambunya udah berbuah sangat lebat jadi cabai ini saya tanam bertujuan untuk melembabkan si jambu agar saat mulai berbunga dan buahnya masih kecil-kecil itu tidak mudah rontok karena ini jambu saya tanam tiga atau empat bulan yang lalu dan udah berbuah dua kali ini yang pertama rontok dan akhirnya seperti ini saya kasih jagung seadanya seperti ini bawah lembab dan akhirnya buahnya bertahan ini sudah lumayan satu jempol kaki untuk cabainya juga sihat-sihat semua pengendaliannya hanya memakai lekani dan buberia untuk media tanam pakai pupuk kandang dan juga saya tambahin pupuk organik cair nah kalau ini yang belum saya tanam ya maksudnya belum saya tanam di ladang ini masih di dalam pot nanti nunggu musim hujam datang baru dipindah ke ladang ini juga ada belimbing ya sudah berbuah beberapa kali seperti ini buahnya pun normal semua hanya full organik pakai lekani buberia untuk mengendalikan hama ini yang paling sering menyerang itu hanya capuk ya capuk sama lalat buah kalau lalat buah saya tidak bisa menghindari ya saya bungkus seperti ini ini kecil-kecil sudah berbuah kemarin juga rontok banyak yang rontok karena ini akarnya masih minim banget sebab dia di dalam pot seperti ini dan ini baru nanem dari cangkok nah seperti ini ini yang lebih kecil lagi bunganya seperti ini banyak banget ini besok diseleksi ya yang jelek-jelek ini dibuang ini stok lekani saya ya produksi eh tanggal 10 bulan 7 yang ini tanggal 14 bulan 7 nah ini sebagian yang sudah saya kemas untuk teman-teman kadang ada yang minta karena malas untuk buat sendiri jadi eh teman-teman yang penasaran ingin pakai boleh beli ini harganya murah banget 15.000 ini kemarin juga saya pakai untuk menanggulangi orang ya jadi satu petak sawah itu cuma habis gini 250 mili ini bisa diaplikasikan ke dalam 30 liter air jadi dua tanki semprot itu cukup untuk satu petak sawah jadi keuntungannya pakai ini apa ini terbuat dari ekstrak kentang ya teman-teman ekstrak kentang plus gula lalu dimasukin eh isolat-isolat dari jamur lekani jadi jamurnya bergembang di sini jadi jamurnya itu nanti akan menanggulangi hama karena dia bergembang biak di sini nah eh medianya ini ekstrak kentang ini jadi memberikan nutrisi kepada tumbuh-tumbuhan jadi ini multifungsi ya mengendalikan hama hama juga membuat tanaman itu menjadi subur ini basicnya dari jamur jamur lekani ini jamur beberia ini untuk hama yang memiliki cangkang atau bercangkang seperti walang sangit dan sebagainya belalang nah ini lekani untuk yang kecil ulet ataupun warang kutu kebul kutu cabe yang biasa membuat cabe itu keriting pakai lekani kalau buberia untuk hama yang memiliki cangkang jadi agak besar eh bercangkang keras basicnya juga sama ini jamur semua jadi jamur itu akan menginfeksi si hama lalu dia masih bisa hidup atau bertahan dan berkumpul dengan teman-teman lainnya akhirnya dia teman-temannya juga terinfeksi jadi caranya seperti itu dan perlahan-lahan dia akan mati jadi prosesnya memang lambat tapi sangat efektif monggo teman-teman yang mau mencoba harganya Rp15.000 per botol 250 ml ini kalau kita campur air jadi cukup untuk dua tenggi jadi hemat banget dan mengurangi konsumsi pupuk kimia yang sekarang semakin mahal semakin mahal dan semakin mahal selamat menikmati selamat menikmati